Selamat menikmati Bersama instansi terkait menunjukkan program percepatan penurunan dan penanganan angkai stunting Yang berlangsung di ulama Paudang Poldasul sel Jumat pagi Program ini sebagai bentuk tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo Yang menginstruksikan untuk turun langsung dalam penanganan permasalahan anak stunting Sesuai standar kesehatan dunia WHO terkait prevalansi stunting harus mencapai kurang dari 20% Sementara angkai stunting di Indonesia di tahun 2021 mencapai angka 24% Kemudian turun menjadi 21% di tahun 2022 Barusan saja kami bersama-sama dengan Pemdaus dari PKKPN Dan dari Pemdaus Kesehatan kami sama-sama dengan para pembangunan utama Kita melaksanakan launching percepatan penurunan stunting Dan pencanangan orang tua asuh Paudasul selatan Dari masyarakat yang selatan Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Sulsel Angkai stunting di Provinsi Sulsel mencapai angka 27% di akhir tahun 2022 Sebagai implementasi program berkelanjutan Kapolda beserta seluruh pejabat utama Polda Sulsel Dilibatkan sebagai Bapak Asu Untuk memantau tumbuh kembang sang anak yang masuk dalam kategori stunting Resmawandirara, SlabesTV